Adanya zaman sebelum Jepang datang, zaman Belanda Dan itu sudah merupakan korang yang, bukan kapisal, cukup populer Sebab, oplah tiras korang-korang zaman sebelum Belanda itu Banyak 2-3 ribu Kira-kira kedua-duanya memang lalu menerbitkan suatu kabar pesat itu Dan logikannya ya memang lalu menjadi bias bersatu Karena mereka berdua dalam satu suat kabar, satu penerbitan Kalau yang satunya tidak anu, akhirnya kalau suat kabarnya mati, aku ya melong, enggak enak Lalu logikannya, mesti ya terkomitmen anunya oleh sang suami Lagipula ideologinya pun sama, suatu usia 15-15 pun sudah mengenal nama Pak Sayuti Mele itu Dan ya Trimurti pun juga sudah mengenal Ya karena asal kebetulan tukang membaca korang waktu itu Jadi sudah mengenal Kalau pergerakan pun juga untuk mengenal Sayuti Mele dan Trimurti Setahu saya ya kisah di perjuangan Asal mulanya mereka saling debat-debatan, terus saling kagum Tapi Pak Sayuti ini memang orangnya kaku lebih Jadi ibu masih lebih luas gitu ya Sehingga waktu melamar ibu itu kan Kalau orang tua zaman dulu kan suka tanya bobot, bepet, bibit ya Ditanya kamu orang tuanya siapa? Oh rakyat biasa gitu Dia enggak, jawabnya dengan kaku gitu Sehingga orang tuanya enggak setuju gitu Dianggap enggak sopan Nah disitu saya ceritakan Pak Diranto Kakak Mirti yang mengaminkan ibu dengan Pak Sayuti Ya mungkin dia akan lihat kok Ada wanita Indonesia kok aktif gitu Sama-sama senang perjuangan gitu Sebenarnya Pak Sayuti itu yang menyusun itu Ya Perdana Menterinya Barangkali ya Dan itu mesti diambilkan dari partai ini Dari partai arah Jadi anu Menteri Tuhan Negeri Dari partai PNI Dari Menteri Luar Negeri itu Pada wap itu jagang sapi anu istilahnya itu Jadi bukan ke hubungan Kemudian kabinet formatir Pembentuk kabinet itu Lalu menyerahkan pada Bung Karno Minta kesetujuan Semua lawan politik Atau mereka yang tidak disetujui Ode baru Langsung atau tidak langsung Dibujilkan Sudah itu begitu Apa dia Nama-nama petisi 50 Atau Ya sebetulnya Yang tidak cocok dengan Ode baru Nisih, disisihkan Nisih atau disisihkan Pak Sayuti mungkin Sibuk dengan Saya enggak tahu Partainya atau apa gitu Jadi mereka tuh sibuk sendiri-sendiri Lain acara Enggak pernah Pergi bersama aja Jarang gitu loh Sudah lama Sebetulnya mereka itu Kasarnya bercerai Bahkan itu saya ketahui belakangan Ya kan Sebelum Sebelum tercetus Dia udah resmi cerai Ada Enggak tahu saya pernah Baca dokumennya Lewat lurah Dia merah cerai Tapi masih tinggal serumah Dan Kadang-kadang dalam acara tertentu Dirahasiakan Saya baca surat ibu Atau Ngomong ibu Waktu saya Sudah agak besar Saya enggak mau Perceraihan itu Mempengaruhi Anak-anaknya Bahkan waktu Ibu Bapak itu senang Sama orang lain Kurang-kurang menganggap Dia itu Infidel Apa tuh Mengkhianati Adalah enggak Memang dia cerai Harusnya Cuma dia enggak mau terbuka Enggak Jadi justru Pak Sayudi itu Waktu di Sulur Indonesia Dia menulis Karangan Serial Belajar memahami Sukarnoisma Sulindo enggak memuat Akhirnya memuat Berita Indonesia Sampai Dimuat Semua koran Terus Bahkan Disebut secara enggak resmi Badan pendukung Sukarnoisma Karena dalam Sukarnoisma itu Bapak Menterjemahkan Ajaran Bung Karno Itu sebagai Nasasos Nasional Agama Sosialis Bukan Komunis Dengan sendirinya Di Benci harian rakyat kan Melalui Melalui Komunis itu Bung Karno Memubarkan Badan pendukung Sukarnoisma Yang dasarnya Dari karangan Bapak Mulai Berdirinya Organisasi Wanita Tahun 30 Ya sampai Tahun-tahun itu Wanita selalu Didiskriminasi Itu pendirian pertama Bu Terimutis Dengan kawan-kawannya Bagaimana Bisa meningkatkan Kecas Pendidikan Daripada Wanita Supaya Ada hak-hak Yang sama Sekalipun begitu Tindakan-tindakan Kekerasan Terhadap wanita Wanita yang dianggap Embel-embel Terus pada Tahun 50 Merupakan Fusi Dari 6 Organisasi Termasuk Lokal Kediri Surabaya Madura Manado Dan Bandung Menjadi Gearways Putri termasuk Pendiri Gearways Yaitu Wanita Gerakan Wanita Indonesia Sedar Sadar S-nya itu Sadar Terus ada Fikiran Kalau Nanti Itu namanya Gerways Kan agak Sektaris Wanita-wanita Yang dianggap Kurang sadar Tidak bisa Masuk Amgita Gerwani Kalau Yang penting Itu Yang pokok Adalah Perjuangan Emansipasi Agak Yang sama Laki-laki Kerjasama Bagaimana Terutama Perjuangan Gerwani Itu Tidak